Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN akan menutup 5 anak perusahaan Garuda Indonesia dalam waktu dekat. Melalui Menteri BUMN Erick Thohir, satu dari anak perusahaan Garuda yang akan dibubarkan, yakni Garuda Tauberes Indonesia atau GTI. Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN akan menutup 5 anak perusahaan Garuda Indonesia dalam waktu dekat. Melalui Menteri BUMN Erick Thohir, satu dari anak perusahaan Garuda yang akan dibubarkan, yakni Garuda Tauberes Indonesia atau GTI. Dikutip dari tribunews.com, pernyataan tersebut disampaikan oleh Erick Thohir saat ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis 20 Februari 2020. Meski secara tegas menyebut nama anak perusahaan Garuda Tauberes Indonesia, namun ia tak menjelaskan 4 anak Garuda lain yang rencananya akan dibubarkan. Saat ini, ia mengakui tengah mengusulkan rencana tersebut pada Presiden Jokowi Dodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Erick mengaku sudah mendapatkan persetujuan dari jajaran petinggi Garuda Indonesia untuk menutup 5 anak usahanya tersebut. Penutupan kelima anak usaha Garuda Indonesia dilakukan karena menganggap perusahaan-perusahaan tersebut tak menguntungkan. Seperti diketahui, anak Garuda yang dibentuk PT Garuda Indonesia TBK Persero Tauberes sempat menjadi sorotan. Saat menyinggung soal Garuda Tauberes, Erick Thohir juga mengaku tergelitik mendengar namanya. Ia juga mengaku baru tahu ada anak perusahaan dengan nama tersebut. Garuda Tauberes merupakan perusahaan yang berfokus pada usaha digital di bidang logistik. Usahanya mencakup pengiriman paket dan juga jasa kargo pesawat. Dibandingkan dengan anak perusahaan lain di Garuda Indonesia, aset Tauberes adalah yang paling kecil. Kepemilikan sahamnya sepenuhnya dikendalikan oleh Garuda Indonesia. Dan yang menarik kalau di situ ada juga yang, mohon maaf, buat saya sih menggelitik. Ada cucu dari perusahaan Garuda yang namanya Garuda Tauberes Indonesia. Itu ada, kalau nggak salah coba. Saya juga belum detail loh ya. Nggak tahu, nanti kita lihat, bayangin. PT Garuda Tauberes Indonesia. Tidak tahu, nanti kita lihat, bayangin. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!